8 unit mobil pemadam kebakaran dari petugas pemadam kebakaran Kota Padang berusaha untuk menjinakkan si jago merah yang mengamuk di Jalan Purus 2 No. 24 belakang Interkom RT1 RW3 Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat pada selasa 19 April 2022. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dari petugas pemadam kebakaran Kota Padang berusaha menjinakkan api yang terjadi di Jalan Purus 2 No. 24 belakang Interkom RT1 RW2 Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat pada selasa 19 April 2022 sore. Sutan Hendra selaku Kabit Operasional Sarana dan Prasarana Damkar Padang mengatakan saksi melihat api dari arah rumah dan melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Akibat kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk menyebabkan api merambah ke rumah di sekeliling dan mengakibatkan sekitar 20 bangunan permanen menjadi terdampak. Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan untuk penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Berapa kerugian yang disebabkan oleh kebakaran tersebut juga masih belum diketahui dan masih dalam proses penyidikan oleh para petugas. Sedangkan di lokasi kejadian, saat ini sudah dipasangi garis polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.